Musik Menggepung lampit memang ada sejak dulu kala Sebelum menggepung cikar ada Menggepung lampit lebih duluan sebenarnya Setelah itu Itu cikar banyak adalah petani bergotong royong Pada saat membajak sawahnya Musik 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mulainya ada sekitar dari tahun berapa kita mulai dari percobaan dulu dari tahun 2005 rasanya kita coba dulu lagi untuk membangunkan membangkitkan daripada Mungkupung Lapit ada berapa orang hanya hanya gini dengan teman-temannya setelah itu banyak peminatnya baru kita usulkan ke daerah supaya daerah ikut juga memperhatikan daripada Mungkupung Lapit dan kami terima kasih juga karena Pak Upati sudah memperhatikan daripada Mungkupung Lapit ini yang ikut sekarang sudah ada dari Regu Barat dan Regu Timur kalau dulu, tahun-tahun dulu yang ikut hanya Regu Barat saja untuk sirkuit Mungkupung Lapit baru ini saja ada karena Cikal bakal Mungkupung Lapit dari sini itu, sirkuitnya dari sini kalau Mungkupung Lapit itu kalau lumpurnya dalam tidak pernah digunakan harus cari lumpurnya yang agak karena Mungkupung Lapit baru kita baru kita coba-cobalah untuk nanti untuk ke depan kalau memang Mungkupung Lapit ini apa nanya angotanya meningkat kami juga usulkan kepada pemerintah daerah untuk membuat satu sirkuit yang yang permanen dan dengan itu setelah ada sirkuit permanen nanti baru kita bisa mungkin promosikan untuk ke provinsi untuk ke pusat kita berkoordinasi dengan dinas bariwisata yang atribut-atribut mekepung itu memang harus kita pakai atribut itu memang sudah sudah diatur untuk atribut joki atribut hiasan kerbau kalau Mungkupung Lapit lebih sedikit atributnya dia pakai rumbeng seadanya dia pakai apa namanya hiasannya tidak seperti Mungkupung Darat karena apa? karena kalau Mungkupung Lapit itu kan kotor makanya atributnya tidak begitu banyak kalau Mungkupung Darat dia kan hiasannya banyak karena tidak kotor itu untuk hiasan kerbau itu ada namanya Blongsong Tanduk itu ya itu Blongsong Tanduk yang di tanduknya itu lah itu ada rumbeng rumbeng yang pakai hiasan ada tekes itu itu untuk hiasan mengkupung itu saja kalau Mungkupung Lapit ditambah dengan sojokinya pakai udang pakai saputan seperti ini itu hiasannya dan dilengkapi dengan Lampit dengan anda benera dan perabotannya lengkap selamat menikmati Terima kasih Nama saya Ketukulis, alamatnya Desa Kaliakah, Banyar Kaliakah. Ini untuk persiapan lomba, ini kerbaunya dikasih riasannya dulu itu, biar baru dipasang, baru dicoba, belum dicoba nih, sekarang dicoba dulu, hanya dua kali dicoba, baru langsung diadu. Ya, sebelum di lomba ini kasih minum jamu, dua kali dari sebelumnya, dirawatlah, disuntik, biar sehat. Anak-anak mengkumpung Lapid, mengkumpung Cikhar pun dia kadang-kadang ikut jadi joginya. Nah itu, makanya generasi kita ini, kalau tidak ada nanti yang meneruskan siapa lagi, maka dari itu kadang-kadang anak-anak kita ikut dia, ikut dia nyoba, akhirnya dia senang. Bisa, dari segala umur, kalau sudah berani bisa, bahwa pun anak kecil, kalau sudah dia bisa untuk jadi joki, ya bisa aja. Tidak ada, tidak ada kategori harus jokinya ini, harus jokinya ini, tidak ada. Oh tidak, untuk joki, untuk pengamanan yang khusus tidak, karena begini, apalagi mengepung Lapid, kalau jatuh jokinya itu tidak ada apa-apa. Justru itu yang disenangkan oleh tamu-tamu itu, kalau ada yang jatuh, itu diketawakan dalam menonton, tapi tidak apa-apa, dia senang. Untuk harapan kami, anak-anak ke depan, ya jelas kita tua kan, untuk menggantikan daripada generasi seterusnya, kan jelas anak-anak kita yang sekarang ini, untuk meneruskan daripada kegiatan-kegiatan mengepung, yang tidak boleh, itu nantinya hilang itu. Banyak ikon mengepung di Open Jemberana sebagai ikon mengepung, supaya tidak mudah itu. Harapan kami juga, supaya anak-anak kita, nantinya untuk melanjutkan ke depan, jelas kita-kita sebagai orang tua, nanti ikut dari belakang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!